RSUD Sumedang 2021, tujuh ruangan isolasi yang disiapkan oleh Rumah Sakit Umum Sumedang telah penuh. Bahkan saat ini ada pasien yang terkonfirmasi positif tapi masih berada di ruang IGD. Untuk sementara pihak RSUD Sumedang menutup sementara ruang IGD. Selain itu dua ruang poli, THT, dan ortopedi pun ditutup akibat adanya tenaga medis yang terkonfirmasi positif di tempat tersebut. Humas RSUD Sumedang Dahlan Indrayana mengatakan ruang isolasi RSUD Sumedang saat ini dalam kondisi terisi 80 persen. Upaya penambahan tempat tidur dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan pasien. Ini untuk ruangan isolasi sendiri ada berapa ruangan? Untuk ruangan isolasi itu sekitar tujuh ruangan itu Pak. Kita perlayakan untuk ruangan isolasi. Itu kondisinya berapa? Kondisinya emang untuk sampai saat ini situasinya emang masih penuh ya. Masih penuh dengan pasien-pasien COVID-19. Sehingga di emergensi juga itu masih banyak pasien COVID-19 yang penempatnya di emergensi belum bisa masuk ke ruangan. Data Satgas COVID-19 Kabupaten Sumedang menyatakan, kasus COVID-19 di Kabupaten Sumedang saat ini sebanyak 5.691 kasus. Tercatat yang masih dirawat dan isolasi sebanyak 219 orang, sedangkan yang meninggal sebanyak 954 orang. Diki Guntara, Bandung TV